Hai selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan bu guru di youtube channel guru mandiri Apa kabarnya kalian pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, baik dan selalu bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini ya Hari ini bu guru akan memberikan materi pelajaran untuk kelas 1 SD tema 2 kegemaranku subtema 4 gemar membaca pembelajaran kedua Namun sebelumnya kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya Dan seperti biasa, anak-anak boleh meminta pertolongan orang tua untuk mendampingi pembelajaran kalian hari ini Ucapkan kata tolong ya Lalu jika sudah selesai dibantu, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih Dan jika kalian telah berbuat salah tanpa sengaja, kalian ucapkan kata maaf ya Ingat, 3 kata ajaib ini, tolong, terima kasih, dan maaf selalu harus selalu kalian ucapkan ya Ada pun tujuan pembelajaran hari ini Yang pertama, siswa dapat mempraktikan prosedur gerakan mendorong tanpa berpindah Atau disebut juga gerakan non-lokomotor Dan yang kedua, siswa dapat menunjukkan gambar dan mendemonstrasikan jarak membaca yang tepat Edo sedang membaca buku Buku itu bergambar sangat menarik Ada gambar anak-anak sedang berolahraga Ada yang melakukan gerakan mendorong Edo ingin menirukan gerakan seperti pada gambar Inilah gambar yang ada di buku Edo Nah, Edo ingin menirukan gerakan seperti pada gambar berikut ini ya Edo dan Udin bermain bersama Mereka menirukan gerakan mendorong Gerakan yang ada di buku Edo Amati ya apa yang dilakukan Edo dan Udin Lalu tirukan bersama saudaramu di rumah ya Pertama-tama, kalian angkat tangan kanan ke depan Lalu tekuklah lutut sebelah kiri ke depan pula Nah, kemudian dekatkan tangan kalian dengan tangan saudaramu yang ikut bermain Nah, setelah itu kalian bisa saling melakukan gerakan mendorong Tanpa berpindah tempat ya Atau disebut juga gerakan non-lokomotor Nah, di sini kalian harus berhati-hati Jangan sampai cedera ya Kalian posisi tubuhnya juga harus baik Jangan sampai kalian nanti menjadi sakit Siti membaca buku cerita Siti menjaga jarak antara mata dan buku bacaan Siti berusaha menjaga kesehatan mata Menjaga kesehatan mata adalah bentuk syukur kita Atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita Yaitu berupa mata Sehingga kita bisa melihat Kalian pun jika membaca harus perhatikan ya Posisi tubuh dan juga yang paling penting adalah Jarak antara mata dengan buku bacaan Sehingga mata kalian tetap sehat ya Selanjutnya, coba kalian tunjukkan gambar cara membaca yang benar Dengan memberi tanda checklist di bawah gambar Nah, perhatikan ya Di sini, di gambar pertama Ada Siti sedang membaca buku Bukunya ia letakkan di atas meja Sehingga jarak antara mata dengan buku Tidak terlalu dekat Pada gambar kedua ini Dayu sedang membaca Namun, posisinya Dagunya itu diletakkan di atas meja Dan bukunya juga di atas meja Sehingga jarak antara mata dengan bukunya Sangat dekat Berikutnya, kita lihat Benny Benny juga sedang membaca buku Namun, Benny mendekatkan bukunya ke arah matanya Jaraknya pun menjadi lebih dekat Nah, selanjutnya ada Udin Udin juga suka membaca Udin meletakkan bukunya di atas meja Jarak antara mata dengan buku Juga cukup Tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh Nah, anak-anak Kalian coba tunjukkan ya Gambar mana sih Yang menunjukkan Cara membaca yang benar Dengan cara memberi tanda checklist Di bawah gambar Kalian bisa kerjakan Di buku tulis latihan kalian masing-masing ya Berikutnya, coba kita lihat Ada Siti, teman-teman sedang bermain Mereka bermain apa ya? Ternyata Siti dan teman-teman bermain mencari kartu kata Kalian pun dapat mencoba memainkannya di rumah Buatlah 10 kartu kata nama-nama hewan Kartu kata diletakkan di seberang Salah satu teman memberi aba-aba Dan menyebutkan ciri-ciri hewan yang terdapat pada kartu Nah, mulailah kalian berjalan mengambil kartu kata Kemudian, bacalah kartu kata yang kalian temukan Ayo berlomba mengumpulkan sebanyak-banyaknya ya Kartu kata tersebut Kalian harus membaca kata pada kartu dengan benar Nah, siapa yang mengumpulkan lebih banyak kartu Maka dialah pemenangnya Seru bukan permainan ini? Kalian harus coba di rumah ya Kalian bisa main bersama adik, kakak, atau sedaramu yang lain Ajak juga kedua orang suamu Supaya permainan menjadi tambah seru Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini ya Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Di Youtube Channel Guru Mandiri Salam sehat dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh